Hai teman semua Selamat siang kembali lagi dengan saya disini kita akan bertrading pada siang hari ini dikoteks dengan eh teknikal C3 tf-15 detik Oke tapi disini kita akan selalu menerapkan eh yang kemarin saya bagikan ya psikologi psikologi yang kedua mm yang ketiga Oh disiplin Oke yang paling penting disiplinnya ya bang ya sini saya hanya mengingatkan saja kita akan menerapkan ini bagaimana kita bisa berdisiplin selalu dalam bertrading ya jadi kita nanti akan op3 kali seperti yang kemarin emangnya kita akan terapkan itu seperti yang kemarin eh apapun yang terjadi nanti misalnya ya kita los ketiganya atau profit ketiganya atau gimana lah hasilnya pokoknya kita cuman tiga kali op ya bang ya kita cuman tiga kali op kita harus paksain diri kita untuk balas dendam di sesi selanjutnya gitu ya ya jangan balas dendam dipaksain di sesi ini gitu ya bang ya Oke kita langsung aja kita lihat temprim 15 detiknya Oke kita seperti biasa ya bermain menganalisa C3 nya Oke sebentar kita lihat dia naik nggak kuat ya bang ya kita akan open di periode yang akan datang karena sudah lewat ya bang ya jadi buat abang-abang yang selalu setia dengan channel ini terima kasih tetap pantau selalu jika teman-teman ingin tetap konsisten untuk belajar bertrading ini ya bang ya oke kita tunggu C3 nya disini masih di periode yang yang ini ya bang ya kita akan tunggu nanti kita open disini gitu ya bang ya oke ini C4 nya eh sorry iya sudah muncul ya bang ya kita telat op berarti ini tariabangnya kita akan buy dia kalau dia agak turunan dikit oke oke kita tunggu kita harus ambil titik idealnya udah keburu ya bang ya ini pas nggak nih 15 detik oke tadinya mau nge-buy hanya saja kita terlalai disini bang ini kan kelemahan dia munculnya di area support gitu ya bang seperti biasa kita menganalisanya eh dari bodi sumbu kita harus sesuaikan gitu ya bang ya oke kita tunggu ini C3 nya ya bang ya kita akan op sebentar sebentar kita tunggu turun dia dulu dikit lagi kita akan ambil buy nya oke jadi disini kita harus eh mempraktekkan bagaimana kita mengambil titik-titik idealnya gitu ya bang di kotex ini dia lebih tinggi presentasinya lebih tinggi bang ya presentasinya sampai dengan 88% gitu ya beda dengan di binomo dia hanya 83 lah paling tinggi kita selalu di kode itu ya apa namanya kripto gitu ya 83 palingan oke ini open posisi kita pertama eh kita akan open sebanyak tiga kali apapun ceritanya kita harus terapkan biar dimulai dari dari sekarang gitu ya kalau tidak dimulai dari sekarang kapan lagi gitu ya bang ya oke disitu kita dapat profitnya jadi buat abang-abang ini harus benar-benar diterapkan ketika abang-abang memang benar-benar untuk ingin menjadi seorang trader gitu ya bang ya benar-benar ingin menjadi seorang trader gitu ya ketika tidak ya silahkan tidak usah dilakukan gitu ya bang kita ambil buy nya lagi ini open posisi kita kedua gitu ya bang ya oke tunggu disini jadi kita eh di masa-masa saya menerapkan untuk teman-teman kita yang masih benar-benar baru terjun ya bang ya eh di masa-masa baru pemulai ini jangan berharap banyak gitu ya bang ya di masa-masa abang lagi memulai baru memulai jangan berharap banyak profitnya gitu bang nah apa yang penting bang tempah dulu yang namanya psikologi tempah dulu yang namanya disiplin itu aja yang penting dulu makanya saya saya sarankan dua kali tiga kali open posisi yang penting kita menempah kita belajar disini saya akan memberikan materi untuk menempah bagaimana menempah disiplin kita dalam trading gitu ya bang ya jadi jangan tamak gitu ya walaupun saya sudah bisa misalnya abang-abang juga sudah bisa bertrading ini jangan jadi tamak gitu ya bang ya jadi dua kali open posisi kita disini udah profit kita akan open satu kali lagi gitu ya bang ya disini kita memang harus menerapkan dari sekarang gitu karena saya karena channel kita ini memang khusus untuk eh apa namanya edukasi gitu ya bang edukasi jadi ya semoga dengan adanya channel ini bermanfaat untuk abang-abang semua gitu ya oke kita tunggu disini C3 nya dia area-nya area seperti ini ya bang ya dia tidak kuat naik dan tidak kuat untuk turun gitu ya oke kita tunggu disini C3 nya sedang berjalan oke agak naik dikit kita akan open sell oke dua kali profit kita tunggu yang open posisi terakhir ini apakah ini bisa dapat profitnya lagi jadi jadi buat abang-abang tetap semangat dalam proses belajarnya ya bang ya tidak ada yang dengan apa namanya dengan instan gitu ya bang ya tidak ada yang terjadi dengan instan gitu ya oke kita tunggu disini titik op kita kurang tepat ya bang ya dikit lagi biar lebih aman dia harusnya seandainya kita sabar lebih menunggu dikit lagi dia lebih aman gitu ya bang ya oke kalaupun ini loss berarti kita satu loss dua profit gitu ya bang jadi seperti yang saya bilang kita akan tetap sebenarnya penurunannya disini saya mau ambil sih tapi ya udahlah sebenarnya udah dapat sih ya tapi kita harus menerapkan kalau pun kita mau bales dendam nanti aja gitu ya di sesi selanjutnya gitu ya bang ya oke jadi ini kita sharing-sharing aja dulu karena jadi lucu saya sebenarnya mau ngambil lagi sih kita sharing-sharing dulu disini terkait bagaimana kita untuk bangkit daripada loss ya bang ya seperti permintaan daripada teman-teman kita gitu ya bang gimana caranya untuk bisa bangkit kembali gitu ya jadi sebenarnya kalau menurut pandangan saya gitu ya bang ya menurut analisa saya dan mindset saya kalau kita mau bangkit jadi dia ada dua dia bang ada dua bangkitnya sekarang kita bangkit dari namanya kita loss pasti ada yang namanya apalagi udah banyak lossnya ya bang ya pasti udah uring-uringan lah ya bang ya ya segala macam lah ada yang stress atau yang dimana gitu ya bang ya namanya kita udah banyak loss misalnya nah jadi ada dua dia cara kita untuk eh dia ada dua bangkitnya sekarang di posisi yang mana bisa satu bangkitnya tetap di dalam ini dalam trading yang kedua bangkit tapi meninggalkan trading gitu ya bang ya pas sekali tadi ya turun disini tapi gak salah yang lain aja lah kita pas dulu ini ya bang ya oke jadi kalau abang memang ingin bangkit dan masih tetap disini di nomor satu misalnya abang ingin bangkit tapi ingin lagi tetap di dunia trading ini gitu ya bang ya eh caranya ya jangan hanya bangkit seperti itu aja gitu artinya ketika kita bangkit kita juga harus siap untuk mempersiapkan diri kita untuk berperang ke selanjutnya gitu ya bang menghadapi ataupun untuk siap bertempur gitu lah istilahnya ya bang ya jadi dia bangkit eh benar-benar di di bekali gitu bang di bekali dengan ilmu lagi gitu biar biar bisa untuk siap untuk bertempur gitu ya bang ya yang kedua ini bangkit tapi meninggalkan ini gitu artinya bangkit dari keterpurukannya ya bang ya bangkit daripada stres atau mungkin udah uring-uringan atau gimana jadi abang pilih yang mana dulu gitu kan kalau abang tetap di sini ya saya tidak sebenarnya saya tidak untuk apa namanya ya memprovokasi biar kembali ke sini ya itu kan pilihan masing-masing gitu kalau masih tetap di dunia trading silahkan bangkit kalau bangkit untuk meninggalkan ini ya silahkan gitu ya namanya hidup itu kan pilihan gitu ya bang ya jadi seperti itu cara kita untuk eh bangkit kembali gitu ya bang ya kalau kita mau tetap di sini persiapkanlah diri ya bang untuk eh bisa bertempur di suatu hari nanti gitu kalau memang untuk bangkit tetap di nomor 1 gitu kalau nomor 2 ya silahkan tinggalkan ya kalau caranya biar jangan kadang kan melihat youtube lagi dilihat trading uh mau membara lagi gitu ya bang ya ya udah tinggalkan aja memang dengan sebenarnya gitu jangan melihat-lihat lagi biar biar kita tidak tidak terpengaruh seperti terpengaruh atau gimana gitu ya bang ya ya pastinya manusiawilah seperti itu gitu ya bang ya jadi paling itu aja yang masukkan dari saya soal bangkit dari loss atau ingin kembali lagi kesini atau gimana itulah pandangan dari saya gitu ya bang ya kalau mau bangkit lagi untuk tetap di sini yang penting persiapkan aja dirinya biar bisa untuk mengembalikan gitu ya bang mengembalikan yang loss tadi gitu ya ya pastinya kalau kita hanya gitu-gitu aja ya gak akan bisa gitu makin loss gitu ya bang mending gak usah gitu ya mending gak usah kembali kesini lagi ya mungkin gak semua kita ada disini gitu ya bang ya ada yang rezekinya disana ada yang rezekinya disini kan gitu kayak paling gitu aja ya bang ya yang bisa saya kasih masukkan pada siang hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf eh terimakasih buat teman-teman yang sudah tetap setia dengan channel ini ya bang ya oke terimakasih selamat sore